Kementerian Keuangan mengungkapkan pemberian insentif untuk kendaraan listrik masih berlangsung alot lantaran pembahasan di tingkat Menteri belum memiliki keputusan. Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan mengungkapkan terkait insentif untuk kendaraan listrik masih berlangsung alot lantaran pembahasan di tingkat Menteri yang belum memiliki keputusan. Analis Kebijakan Ahli Madia Pusat Kebijakan Ekonomi Makro BKAF Kemenkeu Rahadian Zulfadin mengatakan pembahasan yang dilakukan oleh pemerintah tidak hanya terkait pemberian subsidi melainkan untuk pengembangan industri kendaraan listrik ke depannya. Selain itu pemerintah juga mempertimbangkan pembentukan iklim usaha industri kendaraan listrik ke depannya serta kepastian hukum yang nanti digunakan untuk menjalankan kebijakan tersebut. Dengan demikian anggarannya nantinya dikeluarkan sebagai stimulus diharapkan tidak terbuang sia-sia. Kita masih terus melihat ini nanti insentifnya akan seperti apa saya juga tidak bisa menyampaikan sebelum dikutuskan. Sama juga untuk yang kendaraan listrik. Sekarang masih dibahas di level menteri. Jadi mungkin baru dua orang minggu yang lalu atau pertemuan di level menteri untuk membahas ini nanti insentif untuk kendaraan listrik ini akan seperti apa. Mobil, motor, kan gitu kan. Nanti berapa besar, terus insentifnya seperti apa, itu sepertinya masih alot, masih belum diputuskan. Pemerintah tengah menyelesaikan skema subsidi sebesar 6,5 juta rupiah terkait pembelian sepeda motor listrik maupun pembelian mobil listrik. Indonesia menargetkan setidaknya sebanyak 1,2 juta kepemilikan motor listrik dan mobil listrik sebanyak 35 ribu unit pada tahun 2024. Dengan demikian dari jumlah penggunaan kendaraan listrik tersebut, setidaknya pemerintah membutuhkan dana subsidi sebesar 7,8 triliun rupiah. Jakartarian Rahman, Adik Sen.